Halo pecinta catur dan tentunya lagi-lagi kita mengupdate permainan sang juara dunia Ding Liren saat ini menghadapi Fabiano Caruana. Mereka juga sampai tahap Armageddon dan kita langsung ke permainan dimulai dengan klasik. Kronemaster Ding Liren sebagai pemegang buah putih mengawali langkah dengan pion ke D4. Dibalas D6, lalu kuda ke F3, kuda ke F6, pion ke C4, dan G6 mempersiapkan Fiancito. Ini adalah pertahanan Hindia Tua. Kuda ke C3 dan gajah ke F5 mengaktifkan diri, lalu ke depan melanjutkan dengan pion ke E6 sehingga gajah sudah aktif terlebih dahulu. Dan melihat ketika gajah sudah dikeluarkan, maka menteri ke B3 mengancam pion B7. B6 simple men-support dan H3 saat ini tentunya ke depan mencoba untuk menjebak gajah apabila tentunya pion sebelumnya dimajukan. Gajah ke G7 mempersiapkan juga Rokade dan G4 saat ini mengusir gajah sehingga gajah kembali ke C8 mempersiapkan Fiancito ke depan. Pion ke E4 di sentral, kita lihat bagaimana pion-pion dari Ding Liren mencoba menguasai petak pusat. H5 dimainkan menawarkan juga pertukaran pion dan disini pion ke G5 menolak, tempo mengancam kuda, lalu ke depan men-support pion H4 mempersolid pion satu sama lain. Kuda mundur ke D7, lalu gajah ke E3 saat ini berlanjut, Rokade dan menteri ke C2. Dilanjutkan dengan pion ke A6 tentunya mencegah kuda ke depan ke petak B5, lalu pion ke D5 mulai menutup posisi sehingga ketika dimainkan Fiancito, maka gajah ini menjadi pasif ke depan. Dan melihat bangunan ini, Fabiano Caruana mencoba mendobrak, ia memilih dengan pion ke C6. Dilanjutkan gajah ke D4 menawarkan gajah simplifikasi, B5 saat ini menawarkan pion, gajah mempul gajah, pertukaran, dan B3 mempersolid pion satu sama lain. Pertukaran pion pun terjadi, dan kuda ke C5 mengaktifkan diri, maka gajah ke G2 juga Fiancito mungkin ke depan juga mempersiapkan Rokade. Dilanjutkan pion C menerima pion D, pertukaran, dan E5 lagi-lagi menawarkan, dan pasan pun disepakati oleh Ding Liren, lalu gajah menerima betul saja Rokade, teman-teman. Dilanjutkan kuda B ke D7 pengembangan, mengaktifkan benteng ke depan ke file C. Ding Liren juga meng-counter attack, memainkan benteng F ke D1, mengancam juga file D, mengancam menteri, mengancam pion lemah D6. Menteri ke E7 menghindari juga ancaman ke depan men-support pion, maka menteri ke D2 lagi-lagi menaikkan pion. Benteng ke C8, lalu berlanjut menteri juga melakukan skak terlebih dahulu, setelah Raja berpindah barulah menerima pion D6. Pertukaran simplifikasi pun terjadi, kuda ke B7 mencoba mengancam benteng, membuka juga benteng mengancam kuda, sehingga benteng menyelamatkan diri juga sekaligus melindungi kuda. Kuda ke C5 dimainkan lagi-lagi mengancam benteng, benteng ke D4, dan Raja ke G7. Kuda ke E5 ke sentral mendorong juga mungkin membuka file F, disini benteng ke D8 menawarkan simplifikasi. Kuda ke D5 direspon, opsi terbaik menutup teman-teman, dan kuda ke D7 lagi-lagi menawarkan kuda. Kuda ke C4 menolak, dan kuda ke B8 lagi-lagi manuver membuka juga benteng. Benteng ke B1 mengancam kuda, disini kuda ke D6, lalu kuda ke E3 direspon. Kuda ke C6 berlanjut mengancam benteng, benteng ke A4 mengancam pion ke depan, dan A5 disupport oleh kuda. Benteng ke C1 dilanjutkan mengancam kuda, kuda ke B5 berlanjut, dan benteng ke C4. Dilanjutkan kuda ke D4, gejak ke F1, dan kuda ke B4 saat ini mencoba menawarkan benteng. A3 mengusir kuda, kuda juga langsung menerima kuda, dan di dalam posisi langkah ke 38 setelah pion menerima kembali, mereka juga sepakat draw pada langkah ke 38. Mengapa demikian? Ketika dilanjutkan teman-teman, kira-kira akan terjadi seperti ini. Pion tentunya sudah menerima, maka benteng menerima kembali pertukaran benteng. Lalu kuda melakukan skak, raja berpindah, gejah langsung memukul pion ada discover, kuda menerima pertukaran, kuda terlebih dahulu melakukan skak, raja berpindah, benteng memukul kuda, dan tentu posisi pun sebanding dan juga kualitas. Kita lanjut ke permainan Armageddon. Dan inilah permainan Armageddon, Ding Liren mengawali langkah dengan C4, memulai dengan pembukaan Inggris, kuda ke F6, G3 mempersiapkan Vian Seto, E6, gajah ke G2 mengaktifkan diri, pion ke D5, dan kuda ke F3. Lalu gajah ke E7, masing-masing mempersiapkan roh KD, sehingga setup di papan pada pembukaan Inggris, yaitu Neo-Catalan Variation. Masing-masing juga melakukan roh KD, dan B3 saat ini mempersiapkan juga Vian Seto, sehingga double Vian Seto ke depan. Pion ke C5 mendobrak juga sentral, maka pertukaran pion terjadi, dan kuda ke C3 menawarkan juga kuda. Fabiano Caruana melanjutkan mengembangkan atau mengaktifkan kuda satu lagi, memainkan kuda ke C6. Dan gajah ke B2 berlanjut, pion ke B6 mempersiapkan juga Vian Seto, maka kuda menerima kuda, pertukaran, dan D4 saat ini, lagi-lagi juga menawarkan pion sentral. Gajah ke E6 dimainkan men-support juga pion ke depan, benteng ke C1 mengancam pion, dan benteng ke C8 mencoba ke depan mengambil alih file C. Menteri ke D2 dilanjutkan tentunya pengembangan menghubungkan benteng satu sama lain, pion ke H6 langkah propalaktif tunggu juga mungkin ke depan men-support. Gajah untuk mengancam montri. Benteng ke D1, lalu montri ke D7, lagi-lagi pengembangan menghubungkan benteng satu sama lain, menawarkan mengetek diagonal mungkin menawarkan gajah. Pertukaran pion lagi-lagi terjadi, dan kuda ke E1 membuka diagonal gajah. Maka benteng ke D8 men-support juga pion sentralnya, kuda ke D3 mengancam pion, dan C4 lagi-lagi mengancam kuda, kuda ke F4 mengancam gajah, gajah ke B4 kembali mengancam montri, mentri ke C2, dan kuda ke A5 lagi-lagi menekan pion ke depan. Di sini juga ditemukan opsi terbaik oleh Grandmaster Ding Liren, yaitu dengan gajah menerima pion sentral. Di sini gajah juga kembali mengancam montri sebuah pilihan, tetapi pion dibuat menerima pion, membuka juga dua kali ancaman teman-teman. Dan Ding Liren langsung juga gajah menerima juga gajah, dan ini langkah meragukan yang membuat kembali posisi sebanding. Kira-kira teman-teman di dalam posisi ini, apa yang bisa dimainkan oleh putih disarankan montri ke sentral saat ini kembali menekan gajah ke depan, dan ini opsi terbaik. Ada dua opsi yang cukup logis dibahas juga secara live, yang pertama benteng memukul benteng, misalkan pertukaran gajah dapat menerima pion menerima pion untuk promosi. Gajah ke B2, gajah satin memukul gajah, di sini montri menerima gajah, memanfaatkan juga bahwa gajah dari hitam sedang dipin, dan waktu yang sama mengancam kuda. Kuda berpindah, simpel saja langkah selanjutnya benteng menerima gajah, keunggulan pun signifikan, dimelihkan oleh putih. Dan pilihan yang kedua teman-teman, setelah juga benteng memukul benteng, ada juga bisa dimainkan gajah, misalkan juga memukul gajah, maka tetap menteri menerima gajah teman-teman. Lagi-lagi ancaman yang sama, pion menerima pion untuk promosi, maka benteng memukul benteng terbedah hulu, pertukaran menteri menerima, dan benteng tetap memukul gajah pertukaran. Dan kita lihat, di sini juga kuda terancam dan unggul satu perwira dari Ding Lira. Namun rupanya kita akan melihat bedanya ketika di dalam post seperti ini, dipilih langsung gajah menerima gajah, juga mengancam menteri dua kali. Fabiano Karwana juga langsung merespon menerima pertukaran menteri, benteng menerima menteri teman-teman. Benteng menerima menteri, maka benteng memukul benteng, pertukaran gajah menerima, dan benteng mengukul benteng skak, pertukaran, dan pion menerima pion untuk promosi. Dihentikan dengan gajah ke B2, maka coba teman-teman, apa yang dimainkan oleh hitam, satu-satunya opsi terbaik untuk tetap sebanding di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah itu dengan gajah ke A3, di mana mengorbankan gajah apabila diterima pion akan promosi. Dan tentunya Ding Lira harus mempertahankan tetap gajah di diagonal ini, ya gajah ke C3, lagi-lagi gajah ke B4 ditawarkan teman-teman, sehingga ini pun dinilai langkah brilian gajah ke B2 kembali lagi, sehingga ada empat langkah brilian yang diberikan komputer kepada Fabiano Karwana Dan mereka pun melakukan langkah repetition sehingga imbang, dan ketika imbang pada Armageddon, buah hitamlah yang memenangkan permainan, lagi-lagi Ding Lira kalah teman-teman pada Norweges hari ke-8. Berikut adalah sekilas update-an hari ke-8, kita lihat semuanya pada permainan klasik menghasilkan remis, sehingga menuju Armageddon, Magnus Carlsen mengalahkan Pragnananda, Fabiano Karwana mengalahkan Ding Lira, dan Alireja Firoja mengalahkan Hikaru Nakamura. Sehingga standing adalah sebagai berikut, permainan dipimpin oleh Magnus Carlsen, diikuti Hikaru Nakamura, Pragnananda, Alireja Firoja, Fabiano Karwana, dan Ding Lira. Dan ada pun akurasinya sebagai berikut. Dan perhatikan teman-teman bagaimana akurasi pada Armageddon dan juga teknik terakhir memberikan juga empat langkah brilian bagi Fabiano Karwana, dan mereka memiliki akurasi sama persis teman-teman, 95,6% dan bermain dengan keakuratan langkah yang sangat tinggi. Tentunya di sesi akhir, kita memberikan sebuah tiga-tiga catur yang menarik. Dan ini sedikit berbeda dari sebelumnya teman-teman. Kita sudah memberikan bahwa langkah pengorbanan kuda di petak C6 melakukan sekarang adalah langkah brilian. Tetapi yang jadi pertanyaan, mengapa ini brilian teman-teman? Coba jelaskan di kolom komentar, apakah Anda dapat melihat mengapa langkah ini begitu mematikan? Dan cek juga di layar akhir rekomendasi video menarik dari kami. Sampai jumpa di konten catur menarik lainnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.